Intro 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 Halo Kopiers Apa kabar? Masih bersama gue dengan sini Albert Dan sini ada... Wanita nih, Ayu namanya Oke, ayo Apa kabarnya? Baik Baik sekali ya? Baik sekali Biapun covid, tetap Semangat Pasti Yuk Kita ngobrol-ngobrol santuy hari ini ya Bener Kita ngobrol santuy Kebetulan Kamu Kalo ga salah denger Kita udah sempet tadi ngobrol dikit ya Kamu di bidang Sekarang ini? Sekarang ini Aku sebagai sales project Sales project Berarti masih berhubungan dengan properti lah ya Pasti Walaupun itu ada di layer-layer dimana Sebagai supplier Iya Betul Boleh terangin dikit dong Tentang pekerjaan kamu saat ini? Saya bekerja saat ini Di bidang Spesialis pintu baja Oke Jadi Jatohnya sales project Jadi Kerjaan saya ya Masuk ke proyek-proyek perumahan Pembangunan apartemen Pembangunan Macem-macem lah Oke Pengganti pintu konvensional ya Oke, pengganti pintu konvensional Pintu konvensional Jadi maksudnya pintunya itu jadi baja? Baja 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 tebel atau gimana? Plat baja Plat baja Oke Karena kita Memiliki sistem keunggulan Yaitu Pasti ya Baja Antirayap Antirayap Antisusut Antisusut Dan kita memiliki fitur 13 keunggulan 13 keunggulan? Benar sekali Waduh ini project Produk knowledge-nya lumayan banget di Coffee Arts Dan kayaknya sales kayak gini sih Ketemu kayaknya Aduh Rasanya gimana ya? Hahaha Terus ya Terus ya Ya kurang lebih sih seperti itu Sehari-harinya saya masuk project perumahan apapun lah itu Tapi berarti Kamu pun pernah dong di sales di properti juga? Pernah Pernah Jadi itu mendukung kamu untuk bekerja disini lebih-lebih ya? Benar Bedanya dulu saya menjual rumah sudah jadi Iya Sekarang saya menjual pintunya saja Pintunya saja ya? Sebelum jadi rumah ya? Iya sebelum jadi rumah Gitu Nah tapi sekarang gini Aku mau tanya nih Sekarang ini Kan pastinya semua ini Di masyarakat semua bisnis Itu terkena dampak covid Benar Kemarin di konten-konten Coffee sebelumnya Kita sempat bahas tuh Dari segi-segi properti Nah sekarang Aku mau tau nih Dari segi-segi properti Ini layer-layer properti di kamu nih Sebagai supplier Apa sih? Berdampak juga gak sih? Untuk saat ini? Berdampak pasti ya Pasti Tapi Bersyukur kita tidak mengalami yang sangat drastis dampaknya Oke Malah Berapa bulan terakhir ini kita malah Oh sudah? Karyawan Oh iya? Sudah up lagi Sudah up lagi Sudah up lagi Sudah up lagi Berarti Covid ya tetap Covid Tapi Pembangunan dan ini terus berjalan Terus berjalan Oke Terus berjalan ya Nah Kalau menurut kamu sendiri nih Kamu udah pernah di properti Dan sekarang ada di layer-layer properti itu sendiri Benar Menurut kamu tentang Pandangan kamu terhadap properti saat ini gimana sih? Properti itu sesuatu yang menjanjikan ya? Iya Dari segi sales Menjanjikan Dari segi orang yang mau investasi pun menjanjikan Oke Ya itu sih menurut saya Cara pandang di properti itu sangat menjanjikan lah Kalau kamu sebagai sales Mungkin menjanjikannya dari komisinya ya? Komisinya mantap lah ya Pastinya ya Dan terus Banyak pasti ketemu Orang-orang lah ya Customer-customer Customer-customer tiap harinya Berbeda-beda Ada yang bawel Ada yang salin Macem-macem deh Macem-macem Ada yang lucu, ada yang asik Ada yang bakal selesai pekerjaan jadi temen Oh iya Jadi hangout bareng gitu ya Iya bener Jadi temen Oke 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 Kamu kalau mau nanya-nanya gak apa-apa loh Kita ngobrol santai loh ininya Iya ngobrol santai Kok biasa hari ini kita ngobrol-ngobrol santai banget nih Santuy, super-super santuy Soalnya kayaknya Dari beberapa konten yang sebelumnya ini Kita kayaknya ngobrolnya cukup-cukup Ya cukup-cukup berat lah ya Kita ngomong-ngomong santuy dan Didampingnya sama cewek cantik loh Iya gak? Terus Ya Saya mau nanya sih paling ya Kalau Sekarang nih ya Untuk seles Kita banyak bertemu orang Hmm Itu gimana sih kita bisa membaca karakter orang tuh dengan cepat Oh ini orang Oh Maksudnya untuk membeli Mau ingin membeli apa Berpinat atau enggak Gitu Paling gini ya kita harus identifikasi dulu Gitu Ya bertanya Ngobrol sama customer-nya itu Iya Seperti apa dan bagaimana Contohnya misalkan Kita ketemu ada satu customer nih Ya kita ketemu satu customer Dia pengen Pengen lihat unit Atau kita ajak so unit Nah dari respon so unitnya itu Dia banyak pertanyaan gak sih? Hmm Kalau emang orang-orang berminat Dia pengen Pengen tuh unit Dia akan banyak pertanyaan tuh Akan lebih detail Hmm Gitu Udah pasti nanya harga Nanya Nanya apa Luasan Gitu Nah dia akan lebih spesifik Biasanya Setelah itu Biasanya Abis diajak so unit Kalau Kita mau Lebih tau lagi Dia Dia berpinat apa enggak Kita ajak ngobrol lagi duduk Biasanya Biasanya Kalau misalnya Orang di luar sana Customer itu cuma mau tau-tau doang Mereka akan Udah Oh yaudah ini cukup deh Dia tau Tau spesifikasinya apa Dapet price list Yaudah dia pulang Tapi kalau emang berminat Dia bisa duduk lagi tuh Iya Kita ajak ngobrol panjang Lebar lagi Kayak gimana Seperti apa gitu Nah disitu juga Kita mesti tanemin Agak sedikit Brainwash dia lah Untuk kondisinya bahwa Lu musti Beli saat ini nih Kalau enggak Lu 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 akan di luar sana Akan Rugi deh Gitu loh Karena kenapa Ketika kita punya customer Dibawa keluar kesana Itu akan ada Masuk angin Ibaratnya jadi Banyak inputan nih Dari luar Bisa berubah pikirannya Gitu loh Jadi Ya itu sih Yang Yang pernah saya alamin lah ya Iya Dan itu kondisinya Saya jalanin Dan works Itu berhasil kok Berhasil Iya Nah Tapi Aku mau tahu juga Ketika kamu sekarang Di bidang Supplier ya Bentuknya supplier Susah nggak sih Untuk nyari-nyari kayak gini Untuk nyari Bukan customer Namanya apa sih Kalau misalnya kayak gitu Nyari project Nyari project Nyari project Kayak gini-gini susah gak sih sebenarnya Sebenarnya susah-susah gampang ya Proyek itu sebenarnya banyak ya Daerah Tanggerang pun banyak lah Daerah mana-mana banyak pastinya Cuman kan kadang susahnya itu Dia berminat atau enggak Terus sedangkan kita juga kan Baja ini Ibaratnya Orang masih mikirnya Apa sih pintu baja itu Pasti kan orang milih Ah lebih baik kayu gitu Sebenarnya kan Kita pakai baja Kenapa? Karena kan mengurangi Ibaratnya Pertebangan pohon Oh pertebangan pohon gitu Makanya kita Ciptakan pintu konvensional Baja Dan kondisinya juga Akan lebih awet kan ya Iya Nah Treatment-treatment apa aja Yang menurut kamu nih Biasanya kamu lakukan Untuk mendapatkan project itu Ya paling Kita kan harus tahu ya Kebutuhan dia apa Kita sharing aja nih Kita sharing nih kan Kalau emang Spek dia emang sudah baja Oke Kita lebih mudah Paling mereka kan Punya perbandingan Dari beberapa merek Mana yang mereka Menurut mereka itu Pas untuk mereka Dari segi Apapun ya itu ya Dari segi harga Dari segi spek Segala macem Nah kalau udah seperti itu sih Kita masuk gampang Gampang ya? Karena tinggal kehidupan Apa yang mereka butuhkan Penawaran segala macem Nah kalau misalkan Belum Mereka speknya belum ada nih Ya kita terus follow up Follow up Sampai dia berubah pikiran Dari kayu ke baja Oke 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 Cukup gigi ya Kamu jadi salesnya cukup gigi ya Ya bener Tapi Kamu udah berapa lama sih Kerja di Yang tempat baja ini? Belum lama sih Baru beberapa bulan Oh baru beberapa bulan Tapi udah nyaman gitu kondisinya Nyaman sekali Oke nyaman sekali Karena udah kayaknya Kayaknya udah ngerasain komisinya Kayaknya nih Udah ngerasain komisinya Makanya bilangnya nyaman ya Iya Terus Sebelum di tempat baja ini Berarti kamu di property juga Di property iya Nah Biasanya kalo di property kayak gitu Kamu share dong Mungkin ke copyers Kita panggil Temen-temen kita tuh namanya copyers Oh copyers Halo copyers Nah Kalo kayak gitu Kamu yang di property itu Selama di property itu Kesulitan-kesulitan Apa lagi sih Tadi Yang kamu pernah tadi tanyain ke saya Apa lagi sih kira-kira Misalkan Dan yang sharing lah ke copyers Yang kamu pernah dapet deh Di bidang property Di bidang property pasti Di bidang property itu Yang saya sulit tuh Ketika Bi checking check Oke Bi checking check Dari situ biasanya banyak yang cancel Oh iya Karena customer nya kurang Iya Kurang Kurang Iya dari situ aja sih palingan Kalo untuk follow up Follow up sih Selama saya kerja di property Gak ada kesulitan Gak ada kesulitan Aman-aman aja lah ya Paling itu aja sih Cancel lah kebanyakan di Bi checking Iya Karena mungkin dia blacklist Ada apa-ada apa Iya Iya Kayaknya ngobrol-ngobrolnya Udah cukup banyak nih Ya Atau Mungkin di konten berikutnya Kita akan ada Lagi konten-konten yang selanjutnya Yang lebih oke Dan pastinya lebih menarik Ya Hari ini Kita sudahi dulu Iya yuk Baik Ngobrol-ngobrol hari ini Mungkin Ayo ada mau pesen-pesen apa Kata-kata mutiara gitu Atau apa gitu Atau misalkan Ngadepin Kasih semangat lah ke Copiers Dalam masa pandemi ini gitu Iya Tetap jaga kesehatan Apapun kondisinya di luar Tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat